Halo sahabat PU, kembali di channel Nugro PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Sahabat PU semangat membangun, bagi yang mau bangun rumah atau renovasi rumah dapat menghubungi nomer whatsapp yang ada di deskripsi video ini Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari Saat ini saya sedang berada di BSD Nangarang Selatan, sahabat PU, proyek bangun rumah dari nol Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stok material yang berada di proyek ini Ya, sahabat PU selamat menyaksikan Oke, yang pertama kita langsung ke sini saja ya Di sini ada beberapa batang pipa PVC Ini adalah pipa yang kami gunakan untuk instalasi air kotor, sahabat PU Kita pakai dua ukuran Yang pertama adalah yang berukuran 4 inci Yang besar ini ya, ini yang 4 inci Ini 4 inci, sahabat PU Ini untuk instalasi air kotor dari kloset Gitu, ini nantinya Nah, kemudian untuk air kotor bekas mandi, air kotor dari talang Itu kita pakai yang kecil, yang ini Ya, yang ini Ini PVC Ya, yang D juga Tapi ukurannya yang 2,5 inci, sahabat PU Ya Ini ya Rujika PVC D 2,5 inci Kalau yang D, kalau produknya Rujika itu warnanya merah seperti ini Tapi yang AW itu warnanya biru Kalau untuk air kotor cukup pakai yang D seperti ini Ya Jadi kalau untuk instalasi floor drain, talang, dan lain sebagainya Yang bukan kotoran dari kloset ya Itu bisa pakai ukuran 2,5 inci Atau 3 inci Gitu Ini Yang gede ini adalah yang 4 inci Dan ini Ini adalah yang 3 inci, sahabat PU 3 inci Dan yang ini adalah yang 2,5 inci Perbedaannya tidak terlalu signifikan Sahabat PU, perhatikan ya Ini yang 3 inci Ya, tulisannya 3 inci Kemudian yang di atas ini Ini adalah yang 2,5 inci, sahabat PU Ini 2,5 inci Perbedaannya tidak terlalu jauh, sahabat PU Ya Jadi kalau air kotor Boleh pakai yang 2,5 inci Pakai 3 inci juga oke Gitu Dan perlu jadikan perhatian Buat sahabat PU semua bahwa Instalasi air kotor itu Yang mengalir adalah air ya Walaupun airnya kotor tetap air Jadi bukan sampah ya Jadi kalau dia keluarnya sampah Ya pasti akan mampet Karena Bukan peruntukannya Jadi Kalau sahabat PU di kamar mandi Itu jangan suka ngelepasin Pasangan dari floor drennya ya Itu jangan dilepasin Karena Si floor dren itu berfungsi Menyaring kotoran-kotoran ya Supaya tidak masuk ke dalam Saluran Pipa yang ada di dalamnya Gitu sahabat PU Oke yang pertama Yang kedua ada pasir Pasir ini adalah makanan pokok Dari Proyek Dimana ada proyek Pasti ada pasir disitu Nah Disini Kami pakai Pasir rangkas Sahabat PU Dan ini kami order Saturit Saturit Truck Truck double Kebetulan di Kawasan ini Jalannya cukup lebar Jadi kami bisa Pemasukan Truck double disini Ya Ini Pasir rangkas yang kita pakai Kemudian ada split Ada yang menyebutnya dengan Koral Ada yang menyebutnya dengan Kerikil Dan ini adalah Yang satu per dua Untuk Campuran Atau pembuatan beton Nah Beton adalah campuran Antara pasir Kerikil Dan juga semen Semennya Kebetulan ada di dalam Ada di dalam Gudang Dan Untuk semennya Saya pesan satu DO Dulunya Cukup banyak Tuh Jadi ini adalah produk dari Semen Gresik Sahabat PU Yang satu Saknya Yang 40 kilo Supaya Lebih ringan Untuk ngangkatnya Tukang-tukangnya Supaya lebih Gampang Mengangkat Nah ini dari kemasannya Iklan dari Semen Gresik Lebih cepat kering Lebih mudah dikerjakan Lebih halus Dan tahan retak Ini semen Gresik 40 kilo Kami order Satu DO Ketika ini Sahabat PU Dan kita buatkan Gudang seperti ini Disini juga Ada beberapa Keni-keni Keni T Kemudian ini Keni L Yang dua setengah Inji semua Ada Benderat Ada paku-paku Ada Pengki Ada Ember cor Ada beberapa Bodem Cangkul Oke Kemudian ada Bata merah Disini kami Untuk dindingnya Kita membuat Dari Pasangan Bata merah Bagi sahabat PU Yang mau Mengetahui Secara lebih detail Terkait dengan Bata merah ini Dapat Menyaksikan Video saya yang lain Sahabat PU Kemudian Untuk besinya Disini ada Besi delapan Dan Ini yang polos Ini besi delapan Yang polos Yang pasti adalah S&E Ini Untuk Pembuatan Tulangan bagi Atau bagel Begitu Satu batang besi ini Sudah bisa dipastikan Besi beton Itu panjangnya Pasti 12 Dan pada saat Pengirimannya Jadi tepuk dua Seperti ini Jenis besi yang pertama Jenis besi yang kedua Adalah ini Ini D13 Atau deform 13 Ini adalah Besi Ulir Sahabat PU Oh Ya Nah Di proyek ini Kami memakai dua jenis besi ini Untuk Strukturnya Diameter 13 Dan Diameter 8 Untuk tulangan baginya Oke Kemudian untuk Diameter 8 Tadi Beberapa juga sudah kita stok Kita bikin beberapa Bagel Kita bikin manual Atau buat sendiri Ya Kita bikin kuncian-kuncian Seperti ini ya Ini untuk menekuk besi Ditekuk manual Dengan menggunakan Kunci Besi Untuk pemotongan besinya Menggunakan alat potong Ungkit ya Seperti ini Alat potong ungkit Dua orang Satu pegang Besi disini Dan satu yang mengungkitnya Disini kami modifikasi Supaya tuasnya lebih panjang Ya Kalau tuasnya lebih panjang Menekannya pun lebih ringan Ya kan Oke Jadi pembesiannya juga sudah Kita rakit Di atas ini adalah Sebuah konstruksi Pembesian balok Sahabat Beo Baru berlangsung Ya Kemudian Material yang terakhir Yang mau saya bahas Adalah bambu Nah Ini bambu ini Merupakan Material Untuk Tiang-tiang penyangga Atau tiang-tiang perancah Pengganti scaffolding Lebih efisien Sahabat Ibu Kalau pakai bambu-bambu Seperti ini Dan ini saya order langsung Kebetulan sudah punya relasi Bambu murah itu Belinya dimana Alhamdulillah sudah punya relasi Jadi Bisa mendatangkan Bambu dengan kualitas bagus Namun dengan harga murah Ya Nah Ini dia Ini bambu-bambu Untuk pembuatan Tiang-tiang penyangga Seperti ini Atau stagger-stagger Ya Tuh Oke Oke baik Sahabat Beo Saya pikir demikian Bahasan Yang dapat saya sharekan Ke sahabat Beo semua Proyek Saya Yang berada di Tangerang Selatan ini Bangun rumah dari nol Sahabat Beo Bagi yang mau bangun rumah Atau renovasi rumah Dapat menghubungi nomor whatsapp Yang ada di deskripsi video ini Kemudian yang belum subscribe Silahkan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Karena kami akan berbagi Video setiap hari Sahabat Beo ini tampilan dari luar Proyek Yang sedang saya kerjakan ya Nanti ada permainan Split level Jadi dak yang di sebelah kiri ini Lebih turun Dak yang di sebelah kanan Naik Jadi yang sebelah kiri Nanti ada tiga lantai Yang sebelah kanan ada Dua lantai Gitu Dan Ini banner dari proyek saya Pokoknya kalau ada banner ini Itu pasti Proyek-proyek Mugro Beo ya Sahabat Beo Kemudian Kalau pas ada saya ya Mungkin sahabat Beo lewat Ya mampir aja Halo Pak Nugro Gitu Mampir-mampir Nanti akan saya ajak Ngopi bareng Seperti itu Baik Demikian ya Sahabat Beo yang dapat saya bagikan Saya mau pulang dulu Terima kasih telah menonton!